Halo Taurus, selamat datang di Bacaan Hubungan dan saya sudah membuat sebarannya di atas meja ini ini adalah buah Taurus dan Taurus yang punya orang lain di dalam pikiran Taurus untuk dibaca karena kalau tidak ada, maka ini tidak relevan dengan Taurus yang tidak ada pasangan atau orang lain yang ada di pikiran Taurus tidak harus pasangan Taurus, kita lihat dari temanya Judgment Terbalik Judgment Terbalik ini menandakan bahwa hubungan ini sebenarnya tidak sepenuhnya panggilan hati dari Taurus entah Taurus karena memang ini yang keluar dan kalau memang ternyata yang muncul energinya adalah bukan energi kekasih Taurus yang sebenarnya ya barangkali memang bukan untuk Taurus ini yang mendengarkan tetapi saya akan tetap lanjutkan kalau memang tidak resonate ya silahkan ditinggal saja oke Taurus, kalau untuk Bacaan ini kartu hubungannya adalah Seven of Swords terbalik Seven of Swords sendiri sebenarnya adalah upaya untuk berstrategi dan orang ada yang mengatakan strateginya itu kadang-kadang adalah memanipulasi, membohongi kadang-kadang melakukan sesuatu di belakang orang tersebut tapi karena ini terbalik sebenarnya sudah lewat masa tersebut jadi ini adalah hubungan ketika Taurus pernah mengupayakan supaya hubungan ini berhasil dan sekarang sama sekali tidak tertarik untuk memperbaiki walaupun sebenarnya hubungan ini masih ada masih ada jembatannya, masih ingin diteruskan tetapi saat ini somehow hati tidak terpanggil untuk membuat hubungan ini menjadi baik karena apa? karena Taurus, ini kartunya Taurus Taurus ingin lebih fokus pada apa yang dipikirkan oleh diri sendiri kayaknya apa yang muncul tentang orang tersebut itu hanya membuat Taurus merasa seperti tercubit hatinya ada hal yang sebenarnya Taurus tidak terlalu suka memikirkan orang itu lagi barangkali pun ini sudah di-block ini nine of pentacles terbalik sebenarnya Taurus masih memikirkan dia masih membuat pilihan untuk orang ini walaupun dari berbagai masalah yang dihadapi tetapi sebenarnya hatinya masih ada kemungkinan untuk kembali namun tindakannya akan lebih rasional terutama setelah melihat kalau memang situasi di sini bisa membawa pada kondisi yang diseptif yang kemudian tidak mengatakan apa adanya yang diekspresikan tidak selalu sama dengan apa yang dirasakan apalagi dengan yang dilakukan pasangan Taurus sepertinya tidak terlalu happy juga dengan situasi ini terlalu banyak memikirkan dan barangkali Taurus juga bisa merasa bahwa dia sebenarnya sudah berpikir dua kali dan mungkin sudah tidak ingin mengajak Taurus dalam situasi sosial artinya dia juga sudah mulai ingin mundur dari hubungan ini dan tidak lagi membawa Taurus ke tempat di mana ada situasi yang membuat Taurus harus dipasangkan dengan orang jadi kalau di situasi pesta misalnya kan kita kan biasanya membawa pasangan nah Taurus sudah enggan membawa dia dalam situasi tersebut karena sepertinya ada kemungkinan melihat bahwa situasi yang dihadapi Taurus dengan pasangan dan terutama pasangan ini bisa melihat bahwa hubungan ini barangkali memang arahnya ke depan sudah kurang positif hasilnya tampaknya sih sebenarnya walaupun sekarang seberapapun masalahnya dan ada perasaan bahwa yang muncul yang dibahas tidak sesuai dengan situasi aslinya tapi ya karena mungkin Taurus juga merasa bahwa hubungan ini sayang untuk dilepas ya barangkali ke depannya adalah Taurus berusaha untuk memperbaiki hubungan ini dan somehow bisa mengembalikan rasa cinta rasa gairah rasa ingin berdekatan karena somehow sebenarnya Taurus juga masih mencintai pasangan ini walaupun hatinya sekarang belum terpanggil ya ke depannya mungkin diawali dengan perasaan tidak terlalu ingin memperhatikan situasi hubungan ini tetapi karena memang sudah pernah janji dan situasi selalu mengajak ini selalu bersama jadi katakanlah tadi pergi bersama harus ini harus itu bersama ya sebagai pasangan maka walaupun berat ya Taurus berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi kewajiban memang sebenarnya hatinya lumayan terluka dengan situasi ini ya tetapi somehow masih mencoba mencari hal yang positif siapa tahu ini masih bisa diselamatkan dan membawa kebahagiaan bersama dan sepertinya memang tetap akan bersama ya joyful together dan akhirnya bisa kembali lagi Taurus bacaan ini mengingatkan saya kalau mungkin seberapapun besarnya masalah yang dihadapi oleh pasangan seberapapun kadang-kadang kita merasa kecewa dan tidak mampu melakukan sesuatu bacaan ini mengatakan bahwa harapan untuk kembali baik ke depan masih ada selama cinta itu masih ada di dalam hati oke Taurus menitian dasar disini semoga membantu salam hati dan cahaya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati